4 back timnas Indonesia U20 di turnamen mini internasional jika Muhammad Ferrari dicoret Timnas Indonesia U20 sebetulnya masih memiliki sejumlah opsi di posisi back tengah Andai pemain muda Persija Jakarta Muhammad Ferrari benar-benar absen pada turnamen mini internasional Muhammad Ferrari sampai saat ini memang belum bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U20 Karena belum mendapat izin dari pelatih Persija Jakarta Thomas Do Oleh karena itu pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong mulai mengambil langkah untuk mencoret Ferrari Dari daftar nama pemain yang akan dibawa ke turnamen mini internasional Selain Muhammad Ferrari sebetulnya masih ada dua nama lagi yang belum bergabung Yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuatai yang saat ini masih berada di luar negeri Kalau memang caranya seperti ini Saya juga harus mempertimbangkan kita mempersiapkan Piala Dunia U20 ini Tanpa Marcelino, Ronaldo, dan Ferrari Kata Sintayong Mau tak mau saya harus berpikir begitu Karena ini masalah squad dan persiapan kami harus lebih lama itu lebih baik Jadi saya memilih mempertimbangkan bagaimana squad Piala Dunia U20 2023 Bisa jadi tanpa Ferrari, Marcelino, dan Ronaldo Terangnya Sebetulnya masih ada banyak sekali opsi yang bisa digunakan Sintayong Untuk menggantikan Ferrari yang tak kunjung bergabung dengan TC timnas U20 Berikut nama-nama back yang dimiliki timnas Indonesia U20 Untuk menghadapi turnamen mini internasional Pertama, Gagang Rudianto Gagang Rudianto menjadi pemain paling berpengalaman di squad timnas Indonesia U20 Andai Muhammad Ferrari terancam absen pada turnamen mini Pemain asal Persib Bandung ini memang sudah sering menjadi andalan Sintayong Terutama di squad timnas U19 maupun U20 Kedua, Marcel Januar Putra Marcel Januar Putra bisa menjadi andalan timnas Indonesia U20 Ia juga punya catatan yang cukup mentareng seperti Kakang Apalagi, pemain berusia 19 tahun tersebut berasal dari Perancis Yotsolo Ini sudah sempat menjadi andalan pelatih Fahri Hussaini ketika memperkuat timnas Indonesia U16 Ketiga, Brandon Sandman Jika dibandingkan dengan dua nama sebelumnya Brandon Sandman berangkali adalah bag paling baru yang bakal memperkuat timnas Indonesia U20 Sebelumnya ia pernah menembus tim level nasional Ini menjadi kali pertama bagi Brandon untuk bisa mencuri hati Sintayong Setelah menjatot debut impresif bersama PLS IS Sembarang Keempat, Sultan Zaki Back tengah yang punya postur tinggi ini juga menjadi pemain terbaru di squad timnas Indonesia U20 Pemain asal PSM Makassar ini usianya memang baru menginjak 16 tahun Sebelumnya, ia pernah tampil moncer bersama timnas Indonesia U16 Saat menjuarai ajang Piala AFF U16 2022 Media asing seroti Erik Thohir jadi ketua PSSI Sejumlah media asing menyeroti terpilihnya Erik Thohir sebagai ketua umum PSSI baru Untuk periode 2023-2027 Erik Thohir resmi jadi ketua PSSI baru Usai menang telak atas Lanyala Mataliti Arief Putra Wijaksona dan Doni Setiabudi dengan ngemoleksi 64 suara Peseng terdekat Erik adalah Lanyala dengan meraih 22 suara Sementara Arief Putra dan Doni Setiabudi tidak mendapatkan suara Kemenangan Erik Thohir dalam KLB PSSI 2023 Mendapat serotan dari media asing Bainsport yang berbasis di Qatar menyebut Erik Thohir akan berdiskusi dengan perwakilan FIFA Usai terpilih sebagai ketua umum PSSI Dia mendapatkan suara mayoritas pada pertemuan asosiasi sepak bola Dan akan mengadakan konferensi pers dengan perwakilan FIFA Dalam beberapa hari mendatang untuk membahas pengaturan pertandingan di Indonesia Tulis Bainsport Sementara itu media asal Malta Spot Desk membawa-bawa tragedi kanjuruhan Dalam terpilihannya Erik Thohir sebagai ketua umum PSSI baru Mantan pemilik Inter Milan Erik Thohir ditunjuk sebagai ketua asosiasi sepak bola Indonesia Pada hari Kamis kata organisasi itu beberapa bulan setelah satu bencana stadion terburuk dalam sejumlah olahraga tersebut Tulis Spot Desk Taipan olahraga dan media itu menggantikan ketua Muhammad Iryawan Empat bulan setelah 135 orang tewas dalam penyerubuan stadion di Jawa Timur Ketika polisi menanggapi invasi lapangan dengan menembak gas air mata ke tribun Yang dipenuhi pendukung tuan rumah Arima Afsi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 Erik Thohir mengatakan bahwa dirinya akan segera bertemu dengan pelatih dan pemain tim nasional U20 untuk memantau persiapan menuju piala dunia U20 2023 Saya akan berbicara dengan pelatih dan pemain Dukungan yang bisa kami berikan Ujar Erik kepada Kongres Luar Biasa PSSI di Jakarta Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu menegaskan tim nas U20 disiapkan secara serius untuk menggoreskan catatan positif pada piala dunia U20 2023 Erik menekankan bahwa piala dunia U20 merupakan agenda yang sangat penting Oleh karena itu selain sukses di penyelenggaraan Indonesia juga diharapkan tampil menggigit dalam kompetisi bergensi itu Ramadhan Sananta top scorer di PSM Makassar Sudah saatnya jadi penyerang utama tim nas Indonesia Pelatih tim nas Indonesia Sinta Yong dirasa sudah saatnya menggunakan Ramadhan Sananta di lini depan skuad Garuda Seperti diketahui tim nas Indonesia masih sulit mencari mesin gol yang tajam Pada piala AFF 2022 Sinta Yong mencoba membawa Indonesia Spaso Javi Tapi penampilan Spaso kurang begitu maksimal dan lebih banyak dicadangkan Selain Spaso ada Ramadhan Sananta yang dibawa oleh Sinta Yong Namun pemain berusia 20 tahun itu hanya dimainkan saat tim nas Indonesia bertemu Brunei Darussalam Meski tampil cukup bagus Ramadhan tidak mendapatkan banyak menit bermain untuk tim nas Indonesia Kini setelah menjadi top scorer di PSM Makassar Ramadhan Sananta sudah saatnya diperhitungkan oleh Sinta Yong Pemain muda ini berhasil mengungguli senior-seniornya di PSM Makassar Ramadhan telah tampil 14 kali untuk PSM Makassar dan mencetak 8 gol dan 1 asis Di PSM Makassar dia mengalahkan Iverdo Nes Cimento dan Gensu Nambu yang baru mencetak 7 gol Dalam daftar top scorer sementara Liga 1 Ramadhan Sananta bahkan masuk 10 besar Apabila dibandingkan dengan rivalnya di tim nas Indonesia Ramadhan Sananta tampil cukup bagus Dua pemain lokal yang menjadi rival Ramadhan Sananta yaitu Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan Dimas Derajat yang bermain untuk Persikabu 1973 baru mengoleksi 5 gol dan 2 asis Sedangkan Dendi Sulistiawan yang bermain untuk Bayangkara FC baru mencetak 4 gol dan 2 asis Ramadhan Sananta hanya kalah dari Ilejas Pasojevic yang mencetak 12 gol dan 1 asis Tapi permainan dari Ilejas Pasojevic tampak kurang begitu cocok dengan strategi ala Sinta Yong Yang memerlukan penyerang pekerja keras Sosok striker yang mau berlari dan pekerja keras ada dalam Ramadhan Sananta Dengan fakta-fakta tersebut sudah saatnya bagi Ramadhan Sananta dipercaya oleh Sinta Yong Untuk menjadi mesin gol tim nas Indonesia Tim nas Indonesia rencananya akan melakoni dua laga uji coba Pada FIFA Matchday Maret 2023 mendatang 3 pemain gabung tim nas Indonesia U20 mulai asa taktik Tim nas Indonesia U20 mulai fokus mengatur strategi Usai 3 pemain Persija Jakarta bergabung dalam TC Jelang Tampil Di Turnamen Mini 17 hingga 22 Februari 3 pemain Persija Jakarta menyusul 5 rekan setimnya yang lebih dulu bergabung dalam TC Timnas Indonesia U20 3 pemain Persija yang baru menyusul bergabung dengan Timnas Indonesia U20 adalah Jaya Supriyadi, Alfri Antoniko, dan Doni Tri Pamongkas Kadiran 3 pemain Persija ini membuat tim Macan Kemayoran kini telah melepas 8 dari 9 pemain yang dipanggil oleh Sinta Yong 5 pemain Persija telah lebih dulu dilepas atau bergabung dengan Timnas Indonesia U20 Yaitu Ahmad Maulana Sharif, Kinan Jarwayu, Reza Aditya, Barnabas Sobor, dan Franky Misa Sementara masih ada satu pemain Persija yang kini belum bergabung dengan Timnas Indonesia U20 Yaitu Muhammad Ferrari Ferrari belum bergabung dengan Timnas Indonesia U20 Karena masih dibutuhkan oleh Persija untuk main di Liga 1 Selain Ferrari, ada dua pemain yang berada di luar negeri yaitu Ronaldo Kuatai dan Marcelino Ferdinand Yang sampai saat ini belum gabung di Timnas Indonesia U20 Namun dengan tiga pemain Persija menyusul bergabung ke Timnas Indonesia U20 Membuat Sinta Yong sedikit lebih tenang Karena dia bisa mempersiapkan tim dengan lebih maksimal Dengan tingkat kehadiran pemainnya sudah lebih banyak dari sebelumnya Membuat Sinta Yong mulai fokus dengan mengatur taktik dan strategi permainan tim Garuda Muda Atur strategi? Tulis PSSI di akun Instagram resmi dengan menampilkan foto latihan Timnas Indonesia U20 Timnas Indonesia U20 akan mengikuti mini turnamen pada Jumat 17 Februari hingga 22 Februari mendatang Turnamen ini digelar sebagai persiapan menjelang Piala Sia 20 2023 Turnamen ini akan diikuti Indonesia serta tiga negara tamu yakni Guatemala U20, Fiji U20, dan Selandia Baru U20 Selain itu, Ronaldo Kuatai sudah mendapatkan izin untuk mengikuti TC Timnas U20 Indonesia di Jakarta Ronaldo sudah diizinkan klubnya Ucap asisten peluatih Nova Arianto Namun Nova Arianto tidak menyebutkan secara detail Kapan Ronaldo Kuatai bisa bergabung dengan TC Squad Garuda Nusantara Sementara untuk Marcelino Ferdinand di TC Timnas Indonesia U20 Nova Arianto belum bisa menyampaikan kepastian Terima kasih telah menonton!